Intro Halo Sobat Depi Lovers Ketemu lagi sama gue Paul Rian di channel Gamer Snake Nah di video kali ini gue mau ngasih tau kalian Cara-cara pembuatan inkubator dari styrofoam box Nah emang bisa? Bisa Yang pasti styrofoam ini lumayan ideal Dan gue sempet pake styrofoam ini tuh lumayan lama lah Dan udah banyak kali apa ya telur-telur yang menetas dari styrofoam model seperti ini Tapi untuk inkubator model seperti ini emang gak bisa terlalu banyak kapasitasnya Dan yang pasti untuk ketik-ketik besar yang jumlah telurnya sampai 30 lebih ya Kita mau gak mau mesti pake antara 2 atau 3 box seperti ini Tapi kalau untuk kayak jenis ball python, corn snake, gecko atau apapun yang telurnya kecil ya Itu udah yang pasti sih muat banyak banget Nah yang pasti temen-temen nanti lihat step-stepnya dari awal sampai akhir gimana-gimana Jangan sampai ada yang miss Karena untuk pembuatan inkubator seperti ini emang agak lama di settingnya Nah di saat settingnya itu yang paling penting kalian harus sabar Terus yang pasti step-stepnya dilihat dari awal suhu segala macem Karena yang menentukan flur ini menetas satu daya itu dari suhunya itu harus stabil Kelembapan harus stabil juga gitu dan harus mencukupi semuanya Oke deh temen-temen yuk kita lihat step-step pembuatan inkubator ini seperti apa Dan kira-kira apa-apa aja yang diperlukan untuk pembuatan inkubator seperti ini Oke, ciao Oke, pertama-tama yang kita perlukan adalah styrofoam boxnya Nah, gue pake yang ukuran besar 75 cm lah kurang lebih Ini gue beli baru harga sekitaran Rp 55.000 dari marketplace Kalau mau pake yang bekas pun juga gak masalah Yang penting masih rapet dan tidak bocor Yang masih-masih kedap udara Gitu, my bro Nah, lanjut lagi Setelah styrofoam box yang penting juga kita harus punya termometer Ini bukan cuma termo ya Jadi ini hygrothermo Dia mengukur suhu dan kelembapannya juga Jadi ini ada apa namanya kabel ini Sebentar ini buat outputnya dia ngukur suhu di luar jadinya Jadi si nozzle-nya ini nanti yang akan masuk ke dalam styrofoam Nah, jadi dia kegunaannya ini Jadi, ngukur suhu di luar dan di dalam ruangan Gitu Nah, gue pake merek inilah Banyak merek sih, pake merek apa aja bisa Yang penting, ya kalau bisa sih Yang ada nozzle-nya Terus, lanjut lagi Heater Ini heater aquarium biasa sih sebenernya Gue pake yang 100 Watt Kenapa pake yang cepek? Biar suhunya itu lebih cepat panas Jadi, untuk mendapatkan suhu maksimal dia lebih cepat Jadi, itu kira-kira itu sebagian bahan yang diperlukan Sebenernya masih ada lainnya lagi sih Jadi, gak cuma itu aja Oke deh, kita mulai setting yuk Ditemuin sama si Oyen ya Oke Nah, sekarang kita mulai setting nih Pertama-tama yang pasti diisi dulu pake air si styrofoam box-nya Dan kapasitas air itu yang pasti mencukupi Untuk menutupi Kira-kira setengah senti atau satu senti lah Dari atasnya heater Jangan sampai heaternya keluar dari air ya Karena takutnya meledak Karena terlalu panas Jadi, dia gak maksimal untuk mengkursi panasnya Nah, biasanya gue pakein alas Kali ini gue pakein acrylic Bisa pake kaca atau keramik Sebenernya untuk menjaga Agar panasnya si heater tidak bikin meleleh Dasarnya, apa namanya, styrofoam Dan nanti di pinggirannya styrofoam Gue kasih jalur untuk kabel Untuk jalur masuk kabel dari heater Dan juga dari thermometer Nah, di pinggir itu biasanya gue bikin Selalu pastikan heater itu harus tenggelam Nah, gue biasanya pake mangkuk dari PVC ini Untuk ganjelan Dikasih air dulu Biar tenggelam di posisinya Dan setelah dua-duanya diset Gue bisa pake alas lagi Ini untuk ratakan nanti tempat kotak telurnya Ini namanya gue gak tau lah apa ya Pokoknya ini bisa dipake buat lampu sih Dan juga bisa dipake buat telur Nah, sekarang gue coba colokin dulu Fiternya Sambil dicek lagi nanti dinyala apa enggak lampunya Kalau emang lampu udah nyala Berarti dia udah mulai bekerja Dan habis ini langsung dipasang Thermometernya Kita setting Dan nanti kita tunggu Sambil kita lihat Kira-kira fluktuasi suhunya dia tuh Dari berapa sampai berapa Dan biasanya untuk menunggu kayak gini tuh Bisa sampai beberapa jam sih idealnya Jadi kita bisa lihat nanti Range-nya dia tuh terendah berapa Maksimal berapa Dan kalau bisa Settingan di termonya ini Harus kita harus bener-bener pas Dan lihat Setting di out Karena out itu adalah bagian dari nozzle-nya Dia monitor untuk Lihat suhu yang ada di kabelnya itu Kalau out Kalau in-nya itu adalah Yang dialatnya langsung Jadi dia ada Dua indikator In dan out Dan out itu adalah yang Pakai nozzle Oke ditutup yang rapat dulu Sambil kita lihat nanti Kira-kira Berapa sih Maksimalnya dia Fluktuasinya dia Dan kalau misalkan Masih belum dapat suhu yang Kita mau Berapa idealnya Mau gak mau Kita coba setting lagi Yang pasti untuk Setting incubator ini Kalau bisa Di saat ular ya Sebelum bertelur Jangan Pas lagi nelur Baru bikin incubator Itu gak siap Namanya Oke lah Kita tunggu yuk Coba kita lihat nanti Kira-kira Berapa Maksimalnya Oke Sekarang kita tinggal Nunggu aja sih Kita lihat Maksimal suhunya Berapa Karena Heater masih bekerja Memanaskan Air yang ada Di dalam Inkubator Sesuai dengan Suhu yang Ada di Setelannya dia itu Sekarang Mesti di 31,9 Sebenarnya sih masih ada Lalu tinggian Dan ini pasti akan Naik lagi Karena masih belum lama Biasanya itu sampai 32 Atau bahkan Lebih Karena dia Keurangannya kecil Nah bener kan 32,4 Berarti masih Ketinggian Kita bisa cek Terendah berapa Ketingginya berapa Di suhu Outnya Dan mau gak mau Kita rubah lagi Setelan di Heaternya Kita coba yuk Ini dia yang perlu kita Rubah Dari Heaternya Jadi di heater itu Ada setelan untuk Output panasnya dia Pengatur suhunya Jadi ada Suhu dari 20 sekian Sampai 30 sekian Tadi disini Gue bikin 30 derajat Berarti mau gak mau Dikurangin lagi Dan itu bisa berkali-kali Kita setel Sampai mendapatkan Suhu maksimal Yang kita perlukan Setelah mendapatkan Suhu yang kita inginkan Kita lanjut lagi Setting kotak Untuk telurnya Atau box telurnya Oke Yuk kita lanjut Disini Gue pake box donat Yang lumayan besar lah Ini biasanya pake orang Buat jualan donat Disini box itu tipis Tapi Oke lah Dia buat Apa namanya Buat Nampung telur tuh Suhunya lumayan stabil Dan Untuk medianya Gue pake Vermiculit yang kasar Ya kita pake secukupnya aja Di dalam box Masalah banyak-banyak Yang penting ya Kira-kira dia Cukup untuk Menyimpan kelembapannya Lalu Dispray Dengan air Air bersih ya Kalau bisa ya Dan bagusnya lagi Malahan itu Si vermi itu Kita sangrai dulu Belum dipake Entah vermi Atau Perlite Bebas Mau pake yang mana Sama aja Gue sempet dulu Pake air Sampai agak lembab Sambil ditekan-tekan Nggak usah terlalu banyak Nggak usah terlalu becek Cukup kok Karena di dalam Incub yang styrofoam itu Air juga lebih dari cukup Ini ya cuma buat Ngejaga kelembapan Di dalam box telurnya aja Untuk hasilnya maksimal Sebaiknya Kotak telur ini Kita masukin dulu Kedalam incubator Selama beberapa saat Sampai Suhu si vermi itu Mengikuti Suhu yang ada Di dalam incubator Jadi Telur udah maksimal Masuk situ Jadi nggak terlalu Apa ya Nggak terlalu ngedrop dulu Nah sekarang disini Gue coba susun telurnya ya Tapi Sementara ini Pake telur yang udah netes Karena kebetulan Disini lagi nggak ada telur Ular lagi baru pada bunting Nah Ini penyusunan telur Kurang lebih seperti inilah Taruh Jadi Setengah Setengah Apa ya Setengah telur tuh Masuk ke bawah Dalam vermi Atau Bisa juga Pake partisi ini Nggak dibatesin lagi Untuk ngejaga Biar Saat netes Nggak kotor Nggak berantakan Badannya kena Vermi Itu Ditutup rapat Pokoknya Nah Ditutupnya ini Gue kasih satu Lumbang kecil Untuk ngebuang Kelembapan sih Sebenernya sih Karena biasanya Ini di atas Box ini Akan jadi embun Yang sangat banyak Jadi bisa kita lap Beberapa saat Kalau kita lagi kontrol Nggak apa Dibuka aja Dilap Tapi kalau bisa Saat buka Siang-siang Jadi hawa lagi anget Nggak malem-malem Pas lagi dingin Sebenernya pun juga Embun yang madras ke telur Nggak terlalu masalah Masalah banget Selama telur itu sehat Dia nggak akan bermasalah Nggak akan jadi jamur Oke Langsung kita tutup aja Yang rapat Pokoknya Serapat mungkin Nanti sambil kita kontrol Beberapa jam Kita lihat Suhu dia Fluktuasi Naik keberapa Dropedi berapa Intinya Selama telur sehat Pasti semua akan Netas dengan lancar Tanpa ada kendala Yang penting Kita rajin kontrol Suhunya Kelembapannya Oke teman-teman Semoga kalian berhasil Sub indo by broth3rmax